Sudahkah penyandang disabilitas menjadi bagian dari program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia di masa pandemi COVID-19? Seluruh negara di dunia saat ini mengalami krisis ekonomi berat menyusul wabah COVID-19. Penerapan pemencarakan sosial atau physical distancing sampai pada penghentian seluruh kegiatan ekonomi atau lockdown yang dilakukan di banyak negara di dunia. telah menghancurkan perekonomian banyak negara. Di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilaporkan telah membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Laporan dari Abdul Atus Jamil, Poverty Action Lab Southeast Asia, menyebutkan adanya peningkatan jumlah pengangguran sejak meluasnya COVID-19 tampak di seluruh wilayah di Indonesia. Situasi ini diakibatkan oleh banyaknya perusahaan atau usaha-usaha menengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja harian kehilangan mata pencahariannya, penjual kehilangan kelanggannya, banyak sektor-sektor usaha kecil menengah atau UKM kehilangan konsumen. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwa krisis ekonomi akibat COVID-19 lebih parah daripada krisis ekonomi di tahun 1998. Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi ini, pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama masyarakat menengah ke bawah. Beberapa program yang diperkenalkan pemerintah yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu 4 program non-reguler dan 3 program reguler. Empat program non-reguler tersebut adalah bantuan langsung tunai dana desa, bansos sembako untuk cabodetapek, bantuan sosial tunai, dan pembebasan biaya listrik. Program reguler berupa kartu prakerja, penambahan peserta program keluarga harapan atau PKH, dan kartu sembako. Penjelasan mengenai syarat-syarat lengkap dan durasi waktu masing-masing program dapat Anda akses di website aydran.org. Terima kasih telah menonton!